Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam video ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menggugah hati, yaitu kisah seorang ahli ibadah yang terhalang masuk surga karena perkara kecil. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah seorang ahli ibadah yang terhalang masuk surga karena perkara kecil. Seorang ahli ibadah dikisahkan terhalang masuk surga karena perkara kecil di mata manusia. Perkara ini bahkan mengalahkan ibadah yang telah dikerjakan selama 70 tahun. Kisah ini diceritakan seorang tabiin yang bernama Wahab bin Munabih seperti Dinukil Ahmad Izan dalam bukunya, La Tatar, Jangan Terbuai. Diceritakan, ada seorang pemuda bertobat dari semua maksiat. Setelah itu, ia menjadi ahli ibadah dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala selama 70 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ia tidak pernah meninggalkan puasa, tidak tidur, tidak berteduh, dan tidak makan lemak. Tadkala lelaki itu meninggal dunia, beberapa saudaranya bermimpi tentangnya. Saudaranya lantas bertanya tentang apa yang telah dilakukan Tuhan terhadapnya. Laki-laki ahli ibadah itu meminta untuk dilakukan hisap. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosanya kecuali satu dosa. Ahli ibadah itu melanjutkan ceritanya, satu dosa itu membuatnya tertahan masuk surga. Dosa yang ia maksud adalah mengambil lidi untuk sebagai tusuk gigi tanpa seizin pemiliknya. Allah mengampuni semua dosaku, kecuali satu dosa, yaitu aku telah mengambil lidi yang kugunakan untuk menusuk gigiku tanpa seizin pemiliknya. Karena itu, disini aku tertahan dari surga karenanya, hingga sekarang ini, kata lelaki itu kepada saudaranya yang memimpikannya. Kisah tentang orang yang bertobat lalu menjadi ahli ibadah namun amal ibadahnya sia-sia juga dialami oleh seorang juru timbang. Al-Harith Salmuhasibi menceritakan, ketika ahli ibadah itu meninggal dunia, beberapa sahabatnya bertemu dengannya lewat mimpi. Mereka menanyakan tentang apa yang telah Tuhan perbuat kepadanya. Si Fulan itu menjawab, aku menghitung 15 kafis jenis takaran dari bermacam-macam biji-bijian. Lalu ditanya, mengapa demikian? Ia menjawab, aku tidak mempedulikan takaran yang kurang karena bercampur debu. Tanah yang menggumpal di dasar takaran itu mengurangi setiap takaran sebanyak tanah yang menempel itu. Itu membuatku disiksa dikubur hingga suaraku terdengar oleh yang lain. Lalu aku ditolong oleh sebagian yang salah. Bawa amal ibadah tapi justru jadi orang bangkrut di hari kiamat. Rasulullah SAW, salah satu hadit pernah menceritakan tentang umatnya yang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang bangkrut ini bukanlah mereka yang tidak memiliki harta melainkan orang yang membawa amalan ibadahnya tapi mencela makanan, mendustakan orang lain, dan membunuh orang lain. Hal tersebut dijelaskan Abdul Wahab Abdul Salam Tawilah dalam Al-Masih Al-Muntas Harwa Nihayah Al-Alam dan diterjemahkan oleh Subhanur. Ia menukil sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu yang mengatakannya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, tahukah siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan barang dagangan. Beliau bersabda, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, sedangkan ia telah mencaci Fulan, mendustakan Fulan, memakan harta Fulan, membunuh Fulan, dan memukul Fulan. Sehingga kesalahannya ini diambil dari kebaikannya, doa ini diambil dari kebaikannya sehingga setelah kebaikannya habis sebelum, diputuskan kepadanya, lalu keburukan mereka diambil dan ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadith Riwayat Muslim dan Et-Tirmidzi Dalam kisah tersebut, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita petik, antara lain. Satu, pentingnya niat yang ikhlas dalam beribadah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ibadah yang kita lakukan haruslah dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas hanya untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Bukan semata-mata untuk pujian atau pengakuan dari orang lain. 2. Perhatian terhadap perkara kecil Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga diri dari melakukan perkara kecil yang sering kita anggap sepele. Kecil atau besar suatu dosa, semuanya tetap harus dihindari karena dosa-dosa kecil pun dapat menghambat kita masuk surga. 3. Kesadaran akan pentingnya taubat Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya taubat dan memperbaiki diri. Meskipun kita telah melakukan kesalahan, kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Taubat adalah pintu pengampunan Allah yang selalu terbuka bagi hambanya yang sadar akan kesalahannya. 4. Menjaga hubungan dengan sesama Kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Terkadang, perkara yang tampak sepele seperti menyakiti hati orang lain dapat menjadi penghalang kita masuk surga. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain dan selalu berusaha untuk berbuat baik. Semoga hikmah-hikmah dari kisah ini dapat menginspirasi dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalankan ibadah dan berinteraksi dengan sesama. Demikianlah kisah yang bisa kita petik hikmahnya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dan menjauhi segala hal yang dapat memutuskan kita dari rahmatnya. Jangan lupa untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki diri setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.